Saling lapor terjadi antara Bupati Hal Mahera Utara, Frans Maderi dan mahasiswa. Bupati melalui Pemkap Hal Mahera Utara melaporkan balik mahasiswa yang sebelumnya melaporkan Bupati Frans Maderi terkait pembubaran paksa demo mahasiswa dengan senjata tajam. Pemkap Hal Mahera Utara melaporkan balik gerakan mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Tobelu. atas aksi demonstrasi yang dilakukannya di sekitar kediaman Bupati Frans Maderi beberapa waktu lalu. Pemkap juga telah membentuk tim hukum untuk mendampingi Bupati Frans Maderi dalam menghadapi laporan GMKI Cabang Tobelu. Karena sebuah kata-kata kami katakan bahwa ini kita letakkan saja pada aspek hukum maka melalui telah bersama dengan tim hukum PMDA, hal ini telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi PMKI juga sudah melaporkan ke mahasiswa juga. Sebelumnya GMKI telah melaporkan Bupati Hal Mahera Utara Frans Maderi terkait insiden pembubaran paksa demo mahasiswa menggunakan senjata tajam. GMKI menyertakan bukti video aksi Bupati Frans Maderi mengejar mahasiswa menggunakan senjata tajam dan pengerusakan mobil yang digunakan mahasiswa. Kami sudah dan diberikan petunjuk-petunjuk dan beliau menyatakan untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelapor dan saksi yang lain. Siapa saja yang dilaporkan? Yang kami laporkan adalah Bupati Halun. Bukti yang kami lampirkan adalah video, video aksi demo itu, ada saling kejar, Bupati Kejar itu kami lampirkan sebagai bukti. Sebelumnya Bupati Hal Mahera Utara Frans Maderi mengusir mahasiswa memprotes PEMDA atas pemborosan dana APBD. Mahasiswa lari ketakutan hingga ke rumah warga lantaran Bupati membawa senjata tajam. Tim Liputan Kompas TV Hal Mahera Utara, Maluku Utara.